Hai nah lanjut ke produk produk hai 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 guys welcome back to my YouTube channel jadi di video kali ini aku bakalan Sophie Hall skincare dan makeup yang belinya tuh di Shopee ya iyalah ya namanya juga Sophie Hall nah jadi aku tuh beli skincare sama makeup di Shopee kok pake efek sih nah guys jadi aku tuh udah beli produk skincare sama makeup di Shopee yang harganya itu dibawah Rp50.000 bener-bener murah banget tapi kualitasnya tuh oke gitu kualitasnya lumayan bagus dan itu videonya sekaligus aku pengen ngasih referensi gitu buat temen-temen yang suka berburu makeup sama skincare murah di Shopee nanti aku bakalan kasih tahu toko-tokonya dan aku bakalan kasih tahu harga-harganya juga jadi semoga video ini bisa menjadi referensi untuk temen-temen langsung aja kita ke videonya Nah guys jadi disini aku udah punya beberapa paket ini dia paket-paketnya nanti aku bakalan unboxing satu-satu dan langsung aja kita unboxing satu persatu ya kita mulai unboxing kayak paketnya mulai dari yang hitam ini ya nah untuk produk yang pertama ini aku punya aku punya STI first ini tuh produk scrub buat muka gitu aku udah pakai ini lumayan lama udah beberapa bulan kebelakang karena yang punya aku tuh kebetulan lagi abis gitu jadi aku beli aja ini karena itu harganya murah banget diskon gitu aku ini belinya tuh di TNT beauty shop dan harganya tuh dari Rp62.000 jadi Rp47.900 aja aku tuh kayak suka banget sama scrub ini karena kan kalau misalkan kita abis aktivitas di luar pakai makeup dan kita tuh abis ngebersihin muka pakai mistyel water abis itu udah cuci muka kayak ada yang kurang aja gitu kalau misalkan belum di scrub pakai ini jadi kalau misalkan udah di scrub pakai scrub ini tuh kayak muka kita tuh jadi licin terus kayak lembut banget gitu parah lembut banget pokoknya terus wangi juga harum banget tuh parah banget seru banget nih parah harum banget sih ini ini tuh harganya murah banget di toko itu dan itu udah pasti original karena aku setiap beli barang atau produk di Sophie itu aku pasti lihat-lihat dulu review-reviewnya kalau misalkan memang review-reviewnya bagus baru aku akan beli karena aku tuh emang paling nggak suka kalau misalkan ada online belan jadi online gitu barangnya tuh cacat gitu aku paling nggak suka banget jadi pasti aku teliti dan pasti aku cari-cari dulu kalau misalkan itu original apa nggak nah guys untuk produk yang kedua aku punya pixie setting spray ini tuh aku beli di toko yang sama juga dan lagi diskon juga makanya aku beli padahal punya aku masih banyak tapi aku pengen beli karena lagi diskon belinya di TNT beauty shop juga dan ini tuh harganya Rp 29.000 jadi Rp 25.800 aku nggak tahu sih merek setting spray apalagi yang bagus gitu pokoknya selama aku make up gitu aku cuma baru pakai ini aja jadi aku nggak tahu ada yang lebih bagus dari ini nggak tahu pokoknya aku cuma pakai ini aja dan ini juga lumayan bagus kataku karena ngebuat make up aku itu jadi lumayan tahan lama kalau misalkan aku setting pakai ini untuk produk yang ketiga aku punya baby cream ini dari Emina karena aku nggak tahu sih kenapa aku beli ini aku pengen beli aja gitu karena emang harganya itu lagi murah banget lagi diskon terus yang aku juga emang udah sedikit lagi makanya aku beli ini tuh kata aku lumayan bagus karena kalau misalkan aku lagi nggak make up lalu banget gitu aku cuma pakai baby cream ini aja nggak pakai foundation kayak kampus sering banget pakai baby cream ini jadi ini tuh aku terlaluin banget makanya aku beli ini tuh aku belinya di Emina official kalau nggak salah nanti pokoknya bakal aku tulis di sini atau di sini ini tuh harganya nah 34000 jadi 25500 makanya aku beli karena lagi diskon murah-murah banget ya guys jadi untuk ukurannya ini tuh Emina nya kecil gitu tuh imutan itu kecil gitu makanya aku suka juga nggak ribet juga kalau misalnya dibawa kemana-mana dan harganya itu murah juga ini tuh aku belinya yang natural ada tiga ada varian kalau nggak salah apa gitu aku lupa nanti aku bakalan sentumin di sini dan ini tuh aku pilihnya yang natural nah untuk produk selanjutnya aku beli blush on ini dari vocalure aku beli yang set B05 aku juga nggak tahu sih kenapa beli ini karena emang aku nggak punya aja warna yang ini ini tuh warnanya kayak apa ya pinknya tuh pink banget gitu pink menor gitu aku belum punya terus karena harganya murah juga makanya aku beli ini tuh kayak gini ini tuh beneran mungil mungil gitu imut banget terus warnanya juga bagus pinknya tuh kayak pink banget gitu aku suka tapi aku tuh kayak nggak pernah pakai blush on kadang-kadang sih kalau misalnya lagi mau aja aku beli karena emang harganya murah banget ini tuh aku belinya di vokalur soft.id harganya tuh 78.660 jadi 19.870 aja parah ini 19.000 guys 19.000 sih nah lanjut ke produk berikutnya aku punya ini aku punya lifting implora ini yang setnya 01 vampire blood ini tuh warnanya kayak merah keungguan-ungguan gitu iya lucu banget lucu banget dong tuh lucu banget kan ini gimana bukain sih kalau gini wah lucu banget parah itu lucu banget aku makanya beli karena emang aku nggak punya juga warna yang merah banget gini jadi kalau misalnya kayak kita pakai di dalam doang tuh kayak hitam gitu loh kelihatannya kayak ungu gitu ini tuh aku belinya di boss juragan online harganya tuh 25.000 jadi 14.904 rupiah aja parah mulu banget ini guys kita lanjut ke paket berikutnya ini belum aku unboxing jadi kita unboxing sama-sama ya wah ada bubble working juga oke coba susah 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 kayaknya kita mau melupakan bunting oh ini aku beli clean and clear ini tuh udah sepaket gitu makanya aku beli ini tuh bener-bener murah banget guys makanya aku beli ini aku beli cuci mukanya sama mistel waternya tuh parah murah sebenernya aku nggak pernah pakai mistel water dari clean and clear cuma karena ini tuh murah sama sepaket gitu jadi yaudah aku beli aja jadi produk ini tuh aku belinya di Johnson & Johnson gitu nanti bakalan aku tulis disini eh tulis bakalan aku catumin disini tokonya terus harganya tuh 41.000 eh 43.100 jadi 29.600 dapet 2 29.600 dapet 2 coba ini kalo misalkan kita beli satu-satu kayak satunya tuh 23.000 gitu jadi paket ini cuma 29.600 parah sih ini bener-bener murah banget makanya aku beli juga dan juga tuh paket berikutnya nah mari kita unboxing lagi oh nyapa nih link deh jadi aku tuh beli setmark 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 ini tuh dari Pons aku beli waktu itu karena aku udah nggak ada masker lagi jadi aku beli aja tadinya aku pengen beli dua gitu tapi karena saldo aku nggak cukup jadi aku beli satu aja ini tuh aku belinya di gimana Unilever Indonesia dan lagi diskon juga makanya aku beli tadinya harganya tuh Rp17.500 jadi Rp12.200 dan ini tuh aku nggak tahu bagus apa enggak karena waktu itu aku udah pernah beli tapi dipakainya sama mama jadi ini aku baru beli lagi dan ini bakalan aku pakai bagus apa enggak kita lanjut ke paket berikutnya gimana nih gimana sih aku coba bikin gimana nih aku beli leaf balm aku beli leaf balm dari Nivea ini tuh aku belinya di gimana nih ini tuh aku belinya di Nivea Official So aku beli harganya tuh harga normalnya Rp20.900 jadi Rp16.500 aja jadi ini tuh menurut aku bagus karena aku kalau misalnya sebelum tidur pasti pakai ini karena aku udah habis udah tinggal dikit banget makanya aku beli dan harganya tuh lagi diskon juga kalau kalian beri kayak di Alfa apa gitu kan harganya kayak Rp25.000 Rp23.000 nah pas kemarin aku lihat di Shopee itu harganya murah makanya aku beli terus kalian tuh jangan lupa ya guys jangan cuma ngerawat muka aja tapi rawat juga bibir kalian supaya bibir kalian tuh gak hitam kayak bibir kalian tuh supaya pink gitu makanya rawat pakai leaf balm gitu leaf balm ini juga menurut aku lumayan bagus karena kalau misalkan kita bangun di pagi hari kayak bibir kalian tuh kayak nggak terlalu kering gitu kalau misalkan malamnya kita pakai leaf balm ini oke ya guys jadi untuk leaf balm ini ini tuh variannya gak cuma strawberry doang banyak banget varian yang lainnya ada yang watermelon ada yang lain juga banyak nanti aku bakalan kasih tau disini jadi kalau misalkan kalian yang gak suka strawberry juga ada banyak varian-varian yang lainnya oke oke jadi kita lanjut ke paket yang terakhir ini dia paket yang terakhir mari kita unboxing ini dia paket yang terakhir ku aku beli scarlet whitening ini yang romansa tapi karena aku gak belinya di apa official store nya oleh scarlet langsung aku belinya itu di toko lain jadi aku tuh takut kalau misalnya itu palsu tapi tadi aku udah cium baunya terus aku udah cobain juga ini tuh bener-bener sama kayak yang aku beli dulu di scarlet nya langsung terus ini tuh kan kalau misalkan katanya kalau misalkan yang asli itu tulisannya itu brightening bukan whitening nah ini juga tulisannya brightening ya bukan whitening tuh itu brightening bukan whitening jadi ini tuh asli dan aku belinya tuh di hmm apa ya lupa pokoknya nanti aku bakalan taro disini nama tokonya apa terus harganya tuh harga normalnya tuh 75 ribu diskon jadi 50 2520 rupiah parah ini sih murah banget sih oh ya guys jadi buat kalian kalau misalkan ada yang mau beli produk-produk yang sama kayak yang tadi aku beli aku bakalan cantumin link-link tokonya di bawah di deskripsi di description box jadi buat kalian yang mau kalian bisa langsung scroll aja kebawah terus kalian tinggal klik klik aja linknya dan itu bakal langsung ngelain ke kalian ke tokonya yang kalian mau gitu oke guys mungkin itu aja sofi haul aku kali ini kalau misalnya kalian ada yang mau request aku harus sofi haul apa lagi baju celana kerudung atau apapun itu kalian bisa langsung komen aja di bawah nanti aku bakalan sofi haul dan bakalan aku buatin videonya tuh hey terimakasih sudah nonton video ini sampai akhir jangan lupa subscribe channel ini supaya aku tambah semangat lagi bikin videonya dan subscribe itu gratis tanpa dipungut biaya apapun jadi cukup sampai disini aja terimakasih see you my next video di see you my next video see you my next video